Sementara itu untuk mengantisipasi penjarahan warga Tanah Merah Koja, Jakarta Utara menutup akses jalan permukiman terdampak kebakaran Pertamina Depo Pelumpang. Hingga saat ini banyak orang asing keluar masuk ke permukiman warga. Penjagaan serta menutup akses dilakukan guna menjaga barang berharga milik warga yang masih tertinggal di dalam rumah yang ditinggal oleh pemiliknya untuk mengungsi. Banyak warga yang berdatangan ke lokasi kejadian tempat terbakarnya permukiman akibat ledakan pipa BBM Depo Pertamina Pelumpang. Lokasi tempat warga tinggal masih dalam pemeriksaan tugas polisian. Mereka juga bergantian secara sukarela dalam menjaga akses keluar masuk warga. Ya emang gak boleh masuk supaya melindungi aset lah. Karena kemarin sempat ada juga kan kejadian yang datang. Ada gak yang bisa dikiloin? Nah dari situlah kita menjaga gitu kan. Jangan sampai ini kan masih dalam tahap penyidikan proses pendataan dan sebagainya. Ini aset-aset yang ada ini ya jangan lebih bertindak dulu gitu. Karena banyak barang masyarakat orang lain juga bang? Ya, betul. Jadi menjaga penjarahan juga bang ya? Ya, menjaga penjarahan juga. Sementara itu pangkalan utama TNI Angkatan Laut 3 mengerahkan sebanyak 100 personelnya ke lokasi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Selain membantu pengamanan, seluruh personel ditugaskan untuk membantu membersihkan puing-puing bangunan. Sejumlah personel kesehatan pun dikerahkan oleh Lantamal 3 untuk membantu petugas medis di pengungsian. Ini Lantamal mengerahkan 100 orang, ya tenaga bantuan, mulai dari tenaga medis. Kemudian kami kerahkan juga dari baterai memahankan untuk membantu, ya pertama mereka mengevakuasi, dan yang kedua membantu membersihkan puing-puing yang ada di sini. Saat ini mungkin bukan hanya di sini saja yang kita kerahkan, jadi ada beberapa spot yang kita kerahkan termasuk kesehatan, itu ada di dua titik, yang utama di pengungsian, kemudian yang kedua karena akses jalurnya terbatas, kita langsung lanjut pas itu masuk.